Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Dwi Vera Menjaga terjadinya ilegal fishing, Dinas Perikanan Sumsel menghimbau para nelayan untuk tidak menggunakan jaring penangkap ikan yang melebihi standar yang telah ditetapkan Hal ini dilakukan selain untuk menyelamatkan ekosistem laut, juga menjaga ketersediaan ikan agar tidak cepat habis Terus diupayakan Kementerian Kelautan melalui Dinas Perikanan Perihal Penggunaan Jaring Penangkap Ikan yang tidak boleh melebihi standar yang telah ditetapkan Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perikanan Sumsel terus berupaya meningkatkan sosialisasi kepada para nelayan dan perusahaan penangkap ikan terkait peraturan tersebut Kepala Dinas Perikanan Sumsel Sri Dewi Titisari mengatakan sejauh ini untuk penggunaan jaring berdiameter kecil di wilayah perairan Sumsel masih cukup aman dan terpantau Namun begitu pengawasan di perairan sepanjang wilayah Sumsel terus dilakukan secara ketat, guna mencegah terjadinya ilegal fishing Saat ini Dinas Perikanan Sumsel telah berkoordinasi dengan Polair Polda Sumsel untuk mengawasi nelayan di perairan Sumsel Agar supaya kita sama-sama saling ini kolaborasi agar supaya ya intinya sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan itu bisa dimanfaatkan sampai ke anak cucu kita gitu loh Tidak ada pelanggaran, tidak ada dan sebagainya Jadi supaya kolestariannya itu menjadi perjaga, itu intinya Lebih lanjut ia menambahkan dengan sosialisasi penggunaan jaring ini setidaknya dapat menyelamatkan ekosistem laut seperti ikan Karena dengan menggunakan jaring yang berdiameter besar, ikan kecil tidak akan ikut terjaring dan hanya ikan yang berukuran besar yang siap ditangkap dan boleh naik di permukaan Tim Liputan melaporkan Pemirsa demikian seputar bali terkini kali ini, nantikan informasi menarik kami dalam seputar bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia